Intro Sebanyak 493 keluarga penerima manfaat KPM umat Kristiani di tiga kecamatan di Kabupaten Gorontal Utara menerima bantuan pangan bersubsidi dari pemerintah Provinsi Pemprov Gorontalo Bantuan diserahkan oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim para Bakti Sosial NKRI Peduli Senin 28 Desember 2020 Desa Langke, Kecamatan Gentumaraya menjadi lokasi pertama yang disambangi oleh Wagup Idris Rahim Bersama Bupati Gorut Indra Yassin Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibi dan Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara Hamzah Sidik Bantuan diberikan kepada 337 umat Kristiani yang tersebar di enam desa di Gentumaraya Rombongan Wagup Idris Rahim selanjutnya bergeser ke lokasi kedua yakni di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito Di lokasi tersebut, Pemprov Gorontalo menyalurkan bantuan pangan bersubsidi kepada 129 umat Kristiani untuk dua desa yaitu Tanjung Karang dan Desa Mutiara Laut Lokasi terakhir penyelenggaraan bakti sosial NKRI Peduli di Desa Bulalo, Kecamatan Kuandang dengan 27 KPM umat Kristiani Total bantuan pangan bersubsidi yang disalurkan Pemprov Gorontalo pada kesempatan itu sebanyak 1.055 paket Pandemi COVID-19 ini tentunya berdampak di semua sektor oleh karenanya yang punya pekerjaan di era pandemi ini tidak punya pekerjaan yang punya pendapatan demikian juga sehingga ini merupakan satu masalah dan kalau kita punya masalah maka pemerintah harus hadir kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir tidak hanya di Gorontalo tetapi juga di Indonesia bahkan di seluruh dunia agar supaya kita tetap semangat tetap sehat untuk tetap bekerja untuk bagaimana bisa membantu pemerintah Bapak dan Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo untuk bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di Provinsi Gorontalo Terima kasih telah menonton!